Halo guys, ketemu lagi di channel Mazami guys Jadi kita masih main graveyard keeper ya Jadi ini kemarin kita udah masuk ke dungeon ya Jadi kita udah di level 8 kemarin Dan ternyata setelah saya cek lagi video yang kemarin ngomong sama Gary ya Ternyata kita butuh amulet guys Jadi untuk nge-summon, untuk munculin mysterious woman itu Kita butuh amulet ya Amuletnya itu bisa kita dapetin dari donkey guys Jadi seperti itu guys Jadi sementara ini kita butuh ketemu sama donkey untuk dapetin rambutnya Dan rambutnya itu bisa kita bikin amulet guys Jadi seperti itu ya Oke, jadi kita akan langsung aja Abis ini cek ke tempatnya donkey Siapa tau ada donkey ya disana ya Karena kita butuh ketemu sama donkeynya guys Oke, disini inventory udah full guys Jadi kita perlu bikin inventory lagi kayaknya ini ya Kita akan bikin aja abis ini Kita bikin inventory aja abis ini Oke, kita ambil dulu Kayu bakar ini kita ambil semuanya aja Biar ada slot ya Kita akan bakar aja ini Kayunya di Ini masih ada 1000 Yang ini 5000 Oke, yang ini Kita akan taruh semua kayu bakarnya disini ya Kayaknya Karena kita punya banyak guys Banyak sekali ya Oke Oke, udah lega ya Udah kosong Dan Bentar, ini kita taruh dulu Oke Sebentar guys Kita juga perlu Nyetok untuk itu guys Untuk Siapa namanya Untuk Merchant ya Jadi kita perlu nyetok penjualan kita juga Jadi Sementara kita akan bikin dulu Cratesnya ya Paket kita ya Kita akan bikin dulu Paket kita Disini juga Kita bisa jual Vegetables Lumayan ya Kita bisa jual Sayuran Dan juga Kita bisa jual Paku guys Kita Jadi penjual Paku guys Jadi agen paku Ini kita ya Dan kita juga Kehabisan potion guys Jadi Kayaknya kita Belum bisa Nambahin lagi Belum bisa masuk lagi Ke dungeon ya Jadi Sementara kita bisa Lakuin misi Di luar Dungeon dulu Karena kita juga Perlu Ini Nyetok Apa namanya Nyetok Potion energy kita Atau kita bisa bikin Wind sih Kalau pengen gampang ya Kita bisa bikin Wind Dan nanti Windnya kita bisa Bawa masuk ke Dungeon ya Karena Wind itu ternyata Bisa nambahin Energy Dan juga Nambah Hulk kita guys Jadi seperti itu ya Oke Disini karena Donkey nya juga Belum ada Kita Mungkin akan Kasih dia Carrot ya Kita akan Datangin mayat dulu Siapa tau Nanti kita Bisa dikasih Hair nya ya Apa Rambutnya ya Seperti itu guys Bentar Ini apa ini Ini carrot harusnya ya Oke Dapat sembilan guys Aduh Harusnya masih ada Sini ya Bentar Kita akan Cari carrot Yang mungkin Kita simpen Di dapur kita Guys Kita akan cek aja ya Kita akan cek Langsung Di dapur kita Apakah ada Sisa carrot guys Kita datangin Sedua kali aja ya Oke Disini masih ada Selanjutnya Langsung aja Kita akan Kasihkan Ke tempatnya Donkey guys Oke Dan Disini juga Eh Harusnya Kita juga Pergi ke Teven kita ya Kita harus Kontrol juga Kita harus Ambil uangnya juga ya Dan juga Nanti Kita akan Bikin festival ya Di Teven kita Jadi target kita Ini Sekarang Nyelesaikan Misi-misi Yang mungkin Belum kita selesaiin Guys Oke Disini kita Benar-benar Butuh Tambahan Energy Guys Disini Pakai Yang ini dulu ya Pakai jelly dulu Red jelly ya Dan Kemarin kita juga Dapat blue jelly Dan Kita belum tahu Cara Bisa dibikin apa Blue jelly itu Tapi Sementara kita simpen Aja dulu Siapa tahu Nanti Bermanfaat Jadi Bisa kita pakai Untuk buat sesuatu Nanti ya Oke Disini kita bikin Berry Dan juga Bikin Apple Oke Itu Dan Lanjut Kita akan Pergi ke Teven kita Guys Bentar Kita akan Cek dulu Di Inventory Di atas Harusnya Masih ada Potion Yang tersisa Aduh Sudah habis Ternyata ya Oke Kita akan Lanjut Aja Bentar Ini kita Bawa Dan Kita akan Pergi Ke Teven kita Kita akan Bikin festival Disini Disini Udah Tiga Bintang Dapat Empat Emas Gimana Gimana Ini Kita Sangat Kayak Raya Sekarang Kita Udah Gak Bingung Masalah Duit Oke Disini Kita Butuh Fate Dan Kita Butuh Flyers Oke Nanti Kita akan Bawa Flyers Dan Juga Fate Dan Disini Pumpkin Kita akan Taruh Sini Untuk Stok Kita Bikin Sesuatu Disini Harusnya Kita Bikin Sesuatu Untuk Dijual Guys Bentar Kita Cek Dulu Pumpkin Masih Belum Ada Reset Atau Disini Ini Dia Keyback Pumpkin Kita Bisa Bikin Yang Ini Dan Kita Bikin Yang Silver Tapi Ini Kenapa Satu Satu Gak Gak Bisa Yang Langsung Banyak Gitu Ya Ini Kita Gak Bisa Bikin Langsung Banyak Mungkin Minusnya Itu Sekarang Kita Ambil Dulu Flyers Dan Juga Fate Kita Mungkin Bawa Sekitar 10 Fate Atau 5 Fate Aja Kita Festival Dulu Sementara Ini Kita Akan Festival Coba Festival Kita Akan Bawa 5 Fate Dan Juga Kita Akan Bawa Semuanya Flyernya Kita Akan Terus Sana Aja Dan Juga Karena Kita Staminanya Udah Habis Juga Kita Akan Tidur Sebentar Kita Akan Tidur Sebentar Aduh Bentar Ini Waktunya Merchan Harinya Merchan Oke Kita Tidur Aja Dulu Kita Akan Istirahat Sebentar Dulu Untuk Isi Energy Hemat Itu Hemat Potion Dulu Karena Kita Gak Punya Potion Itu Yang Di Bawah Itu Yang Sekarang Itu Potion Potion Yang Cukup Langka Oke Barusan Donkey Udah Dateng Kayaknya Ini Gak Bawa Mayat Dan Ini Kayaknya Memang Untuk Event Bawa Itu Bawa Rambut Donkey Itu Kayaknya Kita Akan Cek Aja Disini Oke Memang Untuk Ini Untuk Hair Aja Bukan Bukan Untuk Bawain Mayat Guys Oke Kita Minta Rambut Dari Si Donkey Untuk Bikin Amulet Oke Kita Udah Dapet Piece Of Donkey Hair Oke Lanjut Kemarin Gary Udah Bilang Kita Bisa Ngecraft Sendiri Di Church Work Bench Jadi Langsung Aja Kita Cek Disini Kita Akan Bikin Oh Bentar Salah Guys Di Church Work Bench Disini Kita Akan Ngecraft Ini Guys Kita Butuh Wax Wax Ini Ada Di Dapur Kita Kita Pulang Dulu Kita Akan Pulang Dulu Dan Kita Bawa Wax Beberapa Kita Bawa 5 Kita Akan Taruh Sana Untuk Stock Karena Wax Ini Juga Salah Satu Cara Kalau Nggak Salah Bikin Itu Lilin Bikin Lilin Juga Butuh Wax Saya Ingat Saya Dan Disini Kita Akan Taruh Sini Untuk Wax Dan Selanjutnya Kita Tinggal Craft Untuk Amulet Disini Dan Selesai Udah Selesai Udah Jadi Nah Ini Kita Bisa Pakai Ini Nanti Di Dungeon Ya Oke Udah Selesai Untuk Amulet Dan Juga Kita Akan Langsung Aja Pergi Ke Teven Kita Untuk Menjalankan Festival Atau Kita Bikin Komedi Stand Festival Kita Nggak Pernah Bikin Festival Kita Akan Sementara Bikin Festival Dulu Atau Kita Bikin Dua 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 Sini Tapi Ini Kita Bawa Dikit Sih Nah Kita Bikin Festival Dulu Kita Akan Bikin Festival Karena Kita Belum Bikin Festival Di Teven Kita Sendiri Jadi Kita Akan Bikin Festival Cuma Gini Aja Ternyata Oke Tapi Kita Dapat Uang Guys Jadi Dari Barusan Dari Festival Barusan Kita Dapat Uang Lumayan Dan Disini Kita Tinggal Bikin Tadi Apa namanya Ini Tapi Quantity Gak bisa Diset Gimana Caranya Oke Ini Satu Satu Sih Kayak Itu Guys Makan Waktu Kalau Satu Satu Oke Kita Kita Taruh Sini Dulu Yang Flyers Dan Langsung Aja Disini Kita Pergi Ke Refugee Camp Dulu Kita Akan Cek Happiness Sudah Sembilan Guys Jadi Kita Bisa Ngecraft Mungkin Tenda Baru Kita Bikin Tenda Baru Dulu Baru Campfire Nanti Baru Kita Upgrade Guys Nah Disini Butuh Silk Kita Punya Silk Banyak Dan Kita Butuh Ranting Oke Ranting Kita Cari Disini Aja Tinggal Kita Nanti Bawa Silk Kita Udah Punya Stok Banyak Silk Itu Ya Oke Untuk Sticknya Kayaknya Udah Cukup Ya Ini Kita Butuh 4 Dan Kita Udah Punya 6 Selanjutnya Disini Saya Mau Ambil Ini Kita Apa Namanya Pumpkin Kita Disini Udah Stok Banyak Pumpkin Tapi Kita Gak Tahu Ini Untuk Apa Guys Oke Sementara Kita Stop Dulu Kita Stop Dulu Untuk Bikin Pumpkin Kita Stop Dulu Meskipun Ini Sebenarnya Sangat Efisien Kita Gak Perlu Ngapain Udah Bisa Bikin Panen Buah Tapi Disini Pumpkin Terlalu Overload Terlalu Banyak Dan Tadi Cara Masak Nya Satu Satu Gak Bisa Infinity Jadi Gak Bisa Langsung Banyak Gitu Oke Mungkin Itu Minusnya Mungkin Kita Belum Tahu Caranya Tapi Seperti Itu Kita Habisin Dulu Yang Di Steven Tadi Kita Habisin Dulu Pumpkin Sementara Ini Kita Bisa Pulang Ke Rumah Kita Ambil Silk Aja Kita Akan Balik Kesini Abis Ini Kita Ke Rumah Dan Silk Ini Kalau Tahu Kita Taruh Di Gereja Untuk Bikin Kursi Nanti Kursi Kita Bikin Di Akhir Akhir Aja Karena Sekarang Kita Butuh Tenda Tadi Kita Butuh Berapa Kita Butuh Dua Silk Oke Tapi Disana Ada Inventory Kita Bawa Agak Banyak Kita Bawa Delapan Oke Kita Tunggu Cooldown Selesai Habis Itu Kita Kesana Lagi Guys Oke Kita Akan Langsung Aja Bikin Ini Tadi Tenda Baru Oke Kita Bikin Tenda Baru Disini Kita Butuh Satu Kali Lagi Abis Ini Tinggal Kita Ketok Ketok Guys Ini Dia Kita Tinggal Ketok Mana Tadi Oh Ini Oh Iya Kemarin Juga Kita Udah Bikin Itu Guys Bikin Ini Kitchen Misi Dari Ibu Ibu Ini Kita Akan Bilang Aja Siapa Tahu Ini Misinya Udah Selesai Oke Udah Selesai Guys Oke Disini Kita Disuruh Bikin Hives Hives Itu Kayaknya Itu Apa Namanya Tempatnya Lebah Beehives Kita Cek Aja Iya Beehives Ini Susah Bikin Cari Ininya Cari Lebah Susah Oke Disini Kita Bisa Invent Orang Baru Dua Orang Baru Ya Gak Apa Nanti Aja Oke Dan Disini Kita Taruh Inventory Untuk Silk Yang Sisanya Ini Ya Kita Akan Taruh Di Inventory Sini Nanti Biar Nggak Kita Bawa Bolak Balik Oke Disini Kita Punya 500 Anjir Punya 500 Dan Disini Ada Uang Harusnya Disini Kita Bisa Jual Kita Cari Dulu Penjualnya Kita Akan Cek Satu Satu Orang Yang Bisa Kita Tanyain Siapa Tahu Nanti Kita Bisa Jual Sesuatu Ke Orang Sini Tanpa Kita Harus Repot Repot Mengolah Pumpkin Ini Dia Oke Ini Yang Kemarin Kita Bisa Pinjem Satu Emas Dan Kita Harus Ngembalikan Nanti Satu Persen Dari Yang Kita Pinjem Kayaknya Karena Ini Kayaknya Si Ini Misi Atau Apa Ya Gak Apa Kita Akan Coba Pinjem Karena Kita Kaya Oh Ini Kita Bisa Trade Guys Aduh Trade Nya Juga Gini Ternyata Ya Tapi Ini Bahan Baru Bahan Baru Ini Emas Ini Juga Gak Ada Di Tempat Lain Di Merchan Juga Gak Ada Jadi Gak Apa Dan Disini Kita Akan Coba Pinjem Satu Emas Oke Dapat Satu Emas Dan Kita Akan Kembali Oke Itu Aja Dan Oke Gak Gak Ada Perubahan Disini Cuma Nambah Ini Kita Bisa Beli Gem Yang Bisa Kita Beli Di Tier 3 Oke Itu Aja Kayaknya Disini Udah Gak Bisa Ngapa Ngapain Inventory Ini Juga Uang Disini Ada Uang Gak Tau Cara Jual Gimana Ini Juga Kita Punya Beri Sini Beri Lumayan Guys Kita Bisa Bikin Potion Banyak Ini Bentar Kita Akan Pulang Dulu Kerumah Kita Pulang Dulu Kerumah Dan Kita Akan Bikin Beri Ini Lumayan Dapat Empat Lumayan Oke Dan Disini Udah Selesai Dapat Dua Ini Lumayan Oke Dan Kita Bisa Ngapain Lagi Kita Bisa Mungkin Kita Istirah Sebentar Kita Kita Akan Coba Masuk Ke Dungeon Abis Itu Kita Pakai Tadi Apa Namanya Amulet Kita Siapa Tahu Kita Bisa Ngesummon Itu Guys Misteri Dari Vampir Queen Kita Akan Langsung Aja Coba Masuk Ke Dungeon Disini Kita Udah Nggak Punya Halt Potion Jadi Kita Akan Masuk Ke Level 8 8 Oke Ada Mayat Baru Guys Kalau Mayatnya Bagus Kita Akan Resurek Kita Akan Hidupan Lagi Sementara Kita Akan Pergi Ke Level 8 Dan Kita Akan Coba Disini Pakai Ini Ternyata Nggak Bisa Oke Nggak Apa Naik Aja Nanti Kita Akan Kalau Misalnya Potion Kita Udah Mencukupin Lagi Kita Akan Coba Masuk Lagi Ke Dungeon Dan Kita Akan Terusin Ke Level Berikutnya Guys Sementara Kita Nggak Ke Dungeon Dulu Kita Bawa Dulu Amulet Dan Mungkin Di Episode Berikutnya Kali Kita Akan Coba Masuk Ke Dungeon Lagi Oke Disini Mayat Barunya Udah Dateng Dua Aduh Nggak Tahu Yang Satunya Disini Harusnya Udah Rod Aduh Ini Bagus Gasing Gasing 8 Tapi Disini Merahnya Dikit Sayang Sekali Oke Nggak Apa Yang Ini Kita Resurek Kita Akan Hidupkan Yang Ini Dan Nanti Kita Akan Bikin Dia Jadi Mungkin Tukang Tanam Atau Nanti Kita Akan Kirim Ke Quarry Nggak Tahu Ya Nanti Ya Karena Ini Cukup Bagus Guys Kita Akan Coba Semaksimal Mungkin Aduh Ini Cara Ngurangin Satu Gimana Guys Ini Kalau 8 Ini Bagus Ini Sangat Sangat Bagus Apa Kita Coba Ini Aduh Tapi Resiko Ini Bentar Guys Dipikir Dulu Ini Bentar Barusan Fat Sama Ini Beneran Bisa Mengurangin Kalau Yang Ini Takutnya Ngambil Buns Malah Ini Tengkorak Yang Kurang Guys Jantung Jantung Kita Kita Ambil Kita Coba Siapa Tau Ini Bisa Aduh Malah Jadi 6 Oke Lah Gap Apa Jadi 6 Bentar Kita Akan Coba Pakai Ini Aduh Gak Bisa Oke gak apa-apa Kita akan resurrect aja Disini udah kita ambil organnya Disini yang ini Kita akan bakar aja Karena juga udah Membusuk Dan sebenarnya juga kita butuh Tengkorak guys Kita kalau bawa tengkorak yang ini Itu misi dari snake juga Hampir selesai lebih mendekati selesai lagi ya Apa kita ambil guys Bentar ya kita akan cek aja Abis ini kita butuh berapa tengkorak lagi ya Oke disini 6 guys Ini bagus sih guys Dan disini juga 6 guys Tapi udah Aduh cara ngilangin ini gimana sih guys Tapi kalau udah membusuk gitu Gak bisa dihidupin lagi guys Iya gak bisa dihidupin lagi Kalau udah membusuk guys Seperti itu ya Oke Kita akan taruh dulu item-itemnya Habis itu mayatnya akan kita bakar ya Bentar Kita taruh ini disini Sisanya akan kita taruh sana guys Oke darah ini Kita masih butuh banyak guys Darah ini ya Butuh 4 lagi guys Aduh ini Tengkoraknya butuh 1 lagi guys Ini juga jelek sih Kalau misalnya cuma 6 Mungkin 18% guys Efisiensinya Gak sampai mungkin ya 15% mungkin ya Atau ini kita otopsi aja guys Kita cari nanti mayat yang lebih bagus lagi ya Kayaknya ya Oke gak apa-apa Kita akan otopsi aja Disini kita butuh tengkoraknya sih Lebih butuh Lebih butuh tengkoraknya Daripada kita Bikin dia jadi zombie guys Oke disini Udah nambahlah 1 lagi guys Barusan ngambil apa guys Ngambil tengkorak Nambah 1 lagi guys Lumayan ya Mungkin kita bisa ngambil yang lain Kita coba ngambil yang ini Siapa tau nanti tengkorak Itunya juga nambah guys Aduh makin dikit Makin jelek guys Udah lah ini aja ya Organ yang lain juga Kita masih belum tau Dan kita punya juga Kita juga punya stok yang banyak ya Untuk yang ini Organ yang lain Sementara kita butuhin Sekarang cuma skin Tengkorak Dan juga Blot ya Oke disini udah 5 Kita ambil aja Dan kita akan pergi Kesini dulu Habis itu kita akan Bakar mayat Kita akan bakar mayat Habis ini Kita akan kesini dulu Kita akan ngecraft Kolum ya Ini yang kolum Kita akan ngecraft Dan tersisa Tinggal Blot guys Sekarang guys Kurang 4 mayat Udah selesai guys Oke 17 Dan harusnya disini Nambah 3 nanti ya Oke cukup ya Oke tinggal kita bakar Tadi mayatnya Habis itu Udah deh Kita tinggal jalanin Tadi Kita mau ngapain guys Ini ya Mau nge summon ya Aduh Oke Satu-satu dulu Kita akan bawa mayatnya Kesana Kita langsung Bakar aja Ini mayatnya Oke Dan sisanya Kita tinggal guys Dan item Yang barusan Kita ambil Dari sana Kita akan Taruh Di tempatnya Disini Kita udah Punya Tempatnya Aduh Bukan disini Salah Salah Di sebelah Sini Aduh Guys Gak cukup Guys Kita bisa Bawa Kita bisa Pindahin Aduh Kodok ini Kita bisa Pindahin Oke Kodok ini Kayaknya kita Gak perlu guys Kodok ini Dan Bentar Kita akan bikin Ini guys Aduh Gak bisa Kita akan Bikin zombie Apa sih Namanya Nah Ini dia Kita butuh Ini guys Kita butuh 60 Ya 60 Bluepoint Aduh Ini farming Bluepoint Juga PR Ini ya Oke Sementara Mungkin Kita bisa Bentar Kita cek dulu Yang bisa Yang kita bisa Pelajarin ya Bentar Kita ngisi dulu Slot ini Slot Apa namanya Science ya Kita kertas Masih punya 6 Dan kita Bisa Jangan pakai Chapter guys Sayang Kalau chapter ya Oke Life solution Ini kita bisa Pelajarin Apakah kita Dapat banyak Dari sini Aduh Dapat Dikit Rugi 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 Kita bisa Aduh Ini rugi Kalau yang Ini ya Harusnya Cara Paling Gampang Itu Ngecraft Ya Aduh Aduh rugi Guys Keren Oke Kita Blue Point Kita butuh Kita harus Farming Kita harus Farming Blue Point Cara Cara Paling Gampang Sih Itu Bikin Hiasan Makam Farming Blue Point Aduh Ini kita jual Dulu Ke Dead Horse Kita udah lama Nggak ke Dead Horse Karena kita Punya Tevin Sendiri Kita akan Sumbang Uang Kita Sebagian Uang Kita Kesini Habis Ini Kita beli Beer Kita nggak Pernah Jualan Beer Kita Akan Coba Jual Beer Yang Silver Kita Beli Semuanya Ini Juga Kita Beli Semuanya Oke Ini Kita Bisa Beli Semuanya Ini Kita Bisa Beli Semuanya Oke Mantap Dan Lanjut Kita Akan Pergi Ke Tevin Kita Kita Akan Taruh Beer Tadi Di Tempat Kita Meskipun Kita Agak Rugi Beli Soalnya Nggak Apa Biar Kita Pernah Jual Kita Pernah Jualan Beer Disini Juga Slot Slot Beer Kita Juga Masih Banyak Ternyata Oke Kita Cek Disini Ini Masih Banyak Masih Sangat Banyak Disini Kita Masak Sesuatu Disini Daripada Ini Nganggur Guys Kita Cek Dulu Penjualannya Udah Lumayan Kita Cek Inventory Bentar Kita Cek Dulu Oke Tidak Tidak Penting Ini Kita Udah Tau Soalnya Oke Kita Cek Inventory Disini Dia Nggak Jualan Roti Ini Kita Bisa Pakai Sini Kita Bisa Pakai Ini Laku Nggak Sih Gini Guys Yang Ini Nggak Laku Kita Bisa Jual Di Teven Sebelah Oke Kita Langsung Pergi Ke Teven Sebelah Kita Akan Jual Meat Package Of Meat Oke 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 Udah Selesai Disini Selanjutnya Kita Akan Pulang Dulu Disini Harinya Incusitor Dan Sekarang Harinya Lighthouse Siapa Astrologer Kita Masih Belum Butuh Kesana Kita Sementara Pulang Dulu Kita Bikin Potion Untuk Persiapan Masuk Ke Dungeon Lagi Guys Oke Dan Bentar Guys Disini Juga Belum Tumbuh Ternyata Yang Apple Ini Kita Farming Bluepoint Bentar Disini Juga Kita Perlu Bakar Sesuatu Oke Bluepoint Farming Bisa Pakai Itu Sebenernya Kita Bisa Bakar Glass Glass Sebenernya Kita Bisa Bakar Glass Ini Dapat Bluepoint Tapi Juga Dikit Bluepoint Yang Paling Gede Itu Pakai Ini Marble Piece Of Marble Bentar Kita Cek Dulu Teknologi Yang Bisa Kita Buat Disini Untuk Makam Ini Kayaknya Bisa Jadi Marble Bentar Gini Aja Kita Akan Bikin Satu Makam Pakai Fit Dan Kita Akan Pelajarin Abis Itu Nanti Dapetnya Kalau Misalnya Dapetnya Banyak Sementara Kita Puter Dulu Fit Kita Puter Dulu Kita Pakai Semua Dulu Karena Kita Belum Mau Resurrection Jadi Kita Pakai Dulu Untuk Bikin Hiasan Makam Dan Nanti Hiasan Makam Kita Study Dan Harusnya Sih Oke Ini Pakai Ini Lalu Ini Butuh Dua Guys Pakai Yang Ini Sama Yang Ini Sama Ya Butuh Tiga Waduh Ini Mahal Sini Oke Kita Coba Dulu Oke Disini Farming Cuma Satu Satu Kalau Yang Ini Oke Dan Lanjut Kita Akan Bikin Aduh Salah Bikin Ini Kita Butuh Iron Chisel Sebentar Harusnya Kita Punya Hancur Kayaknya Bentar Kita Bikin Dulu Ini Habis Itu Kita Cari Ranting Ranting Ambil Potion Kita Karena Kita Mau Bekerja Keras Guys Oke Udah 50 Habis Itu Kita Tinggal Bekerja Keras Guys Farming Ya Bentar Ini Kita Taruh Sini Dulu Oh Udah Gak Ada Oke Lanjut Disini Kita Akan Bikin Ini Kayaknya Bikin Dua Sekalian Atau Bikin Satu Guys Bikin Satu Jadi Ini Bikin Tiga Tiga Jadi Butuh Sembilan Oke Kita Bikin Tiga Buat Coba Coba Disini Aduh Salah Guys Ini Kita Hilangin Dulu Dan Kita Akan Coba Bikin Tiga Aduh Kesapean Ini Oke Dan Disini Kita Tinggal Bikin Ini Guys Ini Dan Ini Kita Bikin Dua Us Dapet Sepuluh Sepuluh Blue Point Jadi Sebenernya Lumayan Guys Tapi Aduh Tapi Mahalnya Dulu Pakai Fit Dan Yang Ini Kita Bisa Bikin Harusnya Sama Dapat Dua Puluh Eh Dapat Sepuluh Oke Dapat Sepuluh Dan Kita Bisa Ambil Tadi Mana Tadi Ini Ini Yang Yang Ini Kita Butuh Yang Ini Oke Atau Kita Tabung Aja Buat Yang Ini Marble Marble Ini Juga Lima Dan Nanti Marble Ini Pasti Juga Bikinnya Gampang Gak Butuh Fit Kalau Marble Yang Salib Harusnya Kita Bisa Pake Marble 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 Kita Juga Banyak Ntar Kita Istirah Dulu Oke Mungkin Untuk Kali Ini Selain Kita Bikin Itu Bikin Apa Namanya Bikin Hiasan Makam Kita Juga Akan Bikin Ini Baru Apa Namanya Prayer Baru Ini Juga Besok Hari Minggu Sini Hari Minggu Habis Ini Kita Akan Bikin Prayer Baru Sebisa Mungkin Siapa Tahu Nanti Kita Bisa Dapat Yang Bagus Lebih Bagus Dari Ini Siapa Tahu Bisa S Bentar Kita Sementara Ini Bisa Pelajarin Dulu Yang Ini Aduh Lima Guys Mahal Kali Kalau Yang Ini Sama Lima Oke Satu Satu Dulu Ya Oke Capture Dua Sudah Dipelajarin Guys Ini Dapatnya Lima Puluh Biasanya Oke Kita Tabung Aja Dulu Habis Itu Kita Akan Bikin Ini Sprayer Ini Loh Buku Ini Gimana Bikin Bikin Buku Bentar Bikin Buku Ini Tergantung Materinya Juga Disini Materi Kita Bisa Bikin Kita Cek Dulu Oke Gak Bisa Gak Bisa Guys Ini Kita Butuh Zombie Bentar Bentar Bikir Ini Masih Bikir Kita Gimana Caranya Dapat Fate Yang Banyak Ini Yang Paling Banyak Itu Ini Yang Ini Tapi Kita Gak Punya Ini Bentar Story Kita Butuh Bentar Kita Gini Aja Aku Punya Ide Saya Punya Ide Saya Punya Ide Kita Ambil Beberapa Wine Kita Ambil Beberapa Wine Yang Emas Bentar Kita Cek Dulu Kita Bawa Yang Emas Oke Kita Akan Bawa Dia Ketempat Penulisan Penulisan Story Yang Emas Guys Oke Kita Akan Coba Apakah Ini Bisa Bisa Kita Akan Coba Siapa Tahu Bisa Guys Dan Kita Kasih Dia Aduh Yang Silver Ternyata Dapetnya Silver Gak Bisa Yang Emas Kita Akan Kasih Dulu Yang Silver Siapa Tahu Nanti Bisa Upgrade Guys Kita Beli Dua Aduh Penuh Tasnya Udah Penuh Bentar Ini Kita Buang Aja Kita Akan Beli Dua Ini Oke Kita Coba Bikin Dua Story Oke Kita Bikin Lagi Aduh Ini Yang Silver Terus Ternyata Ternyata Dapetnya Silver Terus Gak Bisa Yang Emas Kita Coba Mungkin Dua Lagi Eh Salah Aduh Abis Disini Abis Abis Aduh Gak Bisa Ternyata Gak Bisa Ide Gak Bisa Gagal Oke Kita Akan Balikin Dulu Dan Kita Akan Masak Ini Tadi Ini Masih Sisa Banyak Oke Dan Kita Ambil Uangnya Kita Akan Pergi Ke Itu Dulu Kemersan Tempatnya Mersan Disini Kita Belum Pernah Kontrol Harusnya Penjualannya Juga Lumayan Harusnya Aduh Ini Gimana Caranya Dapet Story Yang Emas Dapet Story Yang Emas Kita Butuh Itu Tadi 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 Kesini Salah Salah Tempat Ini Ini Office Kita Kita Akan Cek Dulu Untuk Penjualannya Disini Udah Habis Dapet 2 Mas Oke Lumayan Dan Kita Belum Isi Stock Lagi Disini Kita Akan Isi Stock Lagi Kita Buat Dulu Flits Bentar Aduh Udah Penuh Semuanya Udah Penuh Semuanya Disini Kita Bikin Flits Semuanya Kita Stock Flits Dan Sekaligus Kita Akan Bikin Itu Bikin Apa Namanya Inventory Baru Disini Inventory Udah Full Semuanya Kita Akan Coba Bikin Inventory Baru Disini Syaratnya Udah Ada Semuanya Kita Tinggal Bikin Aja Kita Bikin Disini Kayaknya Ini Untuk Stock Kayu Kayaknya Disitu Kita Akan Taruh Stock Kayu Kita Disana Oke Dan Lanjut Kita Akan Bikin Juga Crits Kita Penjualan Kita Oke Disini Ini Bisa Kita Jual Dan Kita Sebenernya Juga Bisa Bikin Itu Bikin Quality Fertilizer Yang Emas Nanti Kita Upgrade Semuanya Supaya Nanti Penjualan Kita Juga Hasil Panen Kita Juga Jadinya Emas Yang Utama Itu Pumpkin Kita Butuh Pumpkin Oke Kita Akan Satu Satu Dulu Tadi Untuk Masalah Bikin Prayer Kita Udah Gagal Guys Karena Kita Syaratnya Juga Butuh Butuh Story Yang Emas Kita Masih Belum Punya Dan Untuk Menuliskan Story Random Itu Juga Butuh Zombie Jadi Kita Masih Belum Punya Zombie Juga Zombie Yang Anggur Lebih Tepatnya Kita Gak Punya Dan Yang Bisa Kita Lakuin Upgrade Itu Upgrade Fertilizer Jadi Kayaknya Yang Bisa Kita Ambil Itu Nah Fertilizer Itu Dari Kita Upgrade Nanti Akan Menjadi Fertilizer Emas Abis Itu Kita Upgrade Zombie Yard Kita Zombie Yang Nanem Nanem Itu Nanti Hasil Panennya Itu Kemungkinan Akan Jadi Emas Juga Jadi Seperti Itu Untuk Kalian Yang Belum Tahu Oke Disini Sudah Kita Taruh Kita Butuh Istirahat Dulu Oke Aduh Ini Kita Taruh Sini Aja Sementara Karena Disini Juga Bakal Full Oke Sementara Disini Kita Akan Istirahat Dulu Sebentar Habis Itu Juga Akan Ceremon Lalu Kita Akan Bikin Quality Fertilizer Guys Oke Disini Sudah Hari Aduh Kelewat Guys Kelewat Harinya Guys Saya pikir Tadi Hari ini Sermonnya Aduh Kelewat Satu Sermon Gak 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 Kita Akan Lanjut Bikin Fertilizer Yang Emas Disini Kita Butuh Flavor Enhancer Dan Flavor Enhancer Ini Kita Udah Pernah Bikin Flavor Enhancer Nah Ini Dia Kita Butuh Toxic Solution Toxic Solution Ini Kalau Gak Salah Bentar Guys Lupa Guys Toxic Solution Ini Kalau Gak Gak Salah Dari Itu Taneman 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 Yang Putih Kalau Gak Salah Oh Bukan Dari Jamur Kita Akan Cari Jamur Dulu Disini Sambil Kita Isi Waktu Luang Karena Juga Masih Bikin Potion Untuk Ke Dungeon Kita Akan Cari Jamur Dulu Jamur Merah Habis Itu Kita Akan Bikin Fertilizer Oke Jamur Merah Kita Ambil Bentar Ini Bener Nah Ya Bener Kita Akan Cari Jamur Di Sekitar Sini Kita Akan Muter Sini Dulu Kita Dapat Satu Lagi Ini Bisa Ditampil Enggak Bisa Oke Disini Ada Lagi Dapat Dua Disana Juga Ada Kita Akan Pergi Kesana Kita Akan Cari Caranya Biar Dapat Jamur Yang Merah Oke Dapat Lagi Dapat Lagi Kayaknya Udah Cukup Ya Ini Kayaknya Jadinya Juga Udah Banyak Guys Aduh 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 Kayaknya Cukup Ya Kita Udah Punya Sepuluh Kita Akan Pergi Ke Rumah Kita Akan Bikin Dia Jadi Apa Tadi Namanya Flavor Enhancer Kalau Nggak Salah Oke Disini Untuk Buatnya Kalau Nggak Salah Itu Disini Toxic Solution Oke Kita Bikin Dulu Semuanya Oh Iya Kita Buka Juga Butuh Pit Oke Nanti Kita Akan Ambil Pit Nanti Oke Udah Beres Guys Dan Disini Tinggal Kita Bikin Tadi Flavor Enhancer Aduh Ini Butuh Left Extract Left Extract Ini Dari Jantung Aduh Ini Harus Nunggu Yang Bikin Males Nunggunya Life Solution Oke Kita Bikin Dulu Yang Udah Ada Oke Dapat Dua Lumayan Dan Dari Dua Ini Yang Akan Jadi 10 Fertilizer Iya Ini Kita Butuh Pit Kita Akan Ambil Dulu Pit Sambil Nunggu Ini Selesai Kita Akan Ambil Dulu Pit Ya Nunggu Seperti 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 Dulu Sebenarnya まり Seperti Per hina Kali Seperti 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 Meta Seperti 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 kita udah punya 30 harusnya cukup sih ya kita udah punya 30 maggot kita taruh sini habis itu kita langsung aja bikin fertilizer nya ya oke ini juga udah jadi kita bisa bikin lagi pakai jantung ya kita jab kita butuh jantung jadinya guys kita punya banyak sih oke dan disini kita langsung aja bikin ini yang emas yang emas ya bener ya oke jadi 10 kita akan bikin lagi satu lagi ya barusan udah selesai atau dua lagi Oh dua dua lagi Oke udah jadi disini kita bisa bikin satu lagi kalau ini selesai sih bisa sekali lagi ya cukup ya ini titiknya pas ya Oke udah selesai dan disini Aduh masih lama guys Oke kita tinggal dulu dulu karena kita juga butuhnya cukup segini ya pertama kita upgrade dulu yang di review gcam guys ini perlu kita upgrade guys karena disini sangat-sangat profit guys kita punya 500 pumpkin sampai sampai 500 pumpkin ya Oke kita upgrade dulu disini udah selesai ya ya dan aduh disini butuh yang emas guys enggak apa-apa kita pakai yang ini siapa tahu nanti akan ada bibit yang emas guys Oke kita bikin aja udah jalan dan pumpkin yang ada disini kita ambil semuanya enggak tahu ini kita bisa jual apa enggak enggak semuanya sih ini ya yang bisa kita ambil Aduh yang bisa kita buang bentar guys kita bikin slot dulu ya kita siapkan slot dulu bentar ini bisa kita taruh sih Oke dan ini bisa kita taruh sini ini kita ambil semuanya semuanya semampunya tinggal 25 ya lumayan Oke dan pumpkin ini enggak tahu ini dijual dimana guys kayaknya kita perlu jual ini ya Oke mungkin nanti kita akan coba pergi ke farmer ya nanti abis ini siapa tahu nanti kita bisa jual disana guys Oke dan sisa 8 di rumah ini juga ada guys ada sisa ini ya nah ini dia 8 16 tadi update nya 12 ya oke dan disini yang bisa kita upgrade itu ini guys ini juga kita upgrade aja aduh Oh ini sudah terakhir kayaknya guys udah nggak bisa di-upgrade ya dan oke kayaknya gini guys kayaknya gini aduh ini slotnya udah habis lagi ya kayaknya kita perlu nanem manual guys untuk dapetin seatnya ya nanti kita akan ke refugee camp lagi kita akan coba ambil bibit pumpkin nya abis itu kita akan tanam manual ya bentar ini kita taruh sini dulu aduh salah enggak di sini tapi di sini ini juga kita taruh dulu dan harusnya di sini juga udah bisa bikin satu kali lagi tapi pipitnya udah habis ya nanti ajalah fitnya udah kita taruh sana ya tadi ya taruh di refugee camp Hai kei dan oke sebentar kita istirahat dulu ya kita udah kecapean ini udah habis stamina nya kita istirahat sebentar oke dan kita akan kita akan pergi ke Refugee camp dulu ya kita akan pergi ke Refugee Camp dulu ya kita akan coba jual pumpkin nya bentar disini bisa nggak nggak bisa pumpkin ini jual dimana tuh udah banyak soalnya ini guys 500 guys total semuanya ya kita akan coba jual di Farmer siapa tahu ini bisa dijual guys tapi seingat saya ini nggak bisa dijual pumpkin ini nggak bisa dijual guys saya ingat saya ya nah kan nggak bisa dijual disini kita cek di Farmer satunya siapa tahu bisa ternyata sama nggak bisa guys disini guys ternyata sama nggak bisa guys disini guys jadi ini pumpkin ini ini agak useless ya ini ya kita akan taruh aja disini kembali ya di tempat ini lagi aduh disini udah 10 guys kita bisa bikin sesuatu ini disini kita bisa bikin tenda baru guys bentar 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 satu-satu kita taruh lagi ini kita ambil dua ini kita ambil lagi ini pumpkin sheet ini kita ambil lagi kita akan tanem manual ya kita ambil kira-kira 24 lah ya ini kita ambil oke dan disini kita bisa bikin mana ini oh udah ya udah cukup ya kita panggil aja new refugee sembari nanti kita nunggu happinessnya nambah lagi ya bentar kita cek dulu oh bisa bisa ambil lagi oke oke udah nambah dua ya barusan ya kita akan taruh sini lagi silknya dan kita akan pulang dulu guys bentar kita akan pulang kita akan tanem manual ya pumpkinnya siapa tahu nanti dapat bibit yang emas guys karena bibit yang emas ini nggak dijual dimanapun guys oke disini kita akan tanem oke kita cabutin dulu ini ya oke cukup kayaknya ya pertama kita taruh pit dulu sorry oke kita akan taruh pit dulu sembilan tempat ya oke selanjutnya akan kita timpa dia pakai quality fertilizer oke disini juga disini juga disini juga disini juga disini juga disini juga oke ini yang tra aduh salah guys oke nggak apa-apa kita akan tanem di sebelah sana abis ini bentar pumpkin aduh salah lagi guys oh ini saya pikir tadi salah ambil guys oke ada ya ini pumpkin kita akan tanam satu-satu guys jadi boosternya ini yang bronze dan qualitynya yang emas ya jadi ini caranya guys kalau kalian belum tahu ya oke dan yang terakhir ada disini oke beres guys jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pumpkin emas ya jadi nanti kita bisa bawa dia ke siapa namanya kloto ya kita bisa bawa dia ke kloto guys oke dan disini hasil dari gripnya bisa kita taruh di sini guys kita bisa bikin ini ya juice oke guys udah satu jam ya kita akan lanjut aja ke video berikutnya mungkin di video berikutnya kita akan masuk ke dungeon lagi untuk menyelesaikan misi ini pakai amulet ini ya jadi itu aja guys untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari channel mazami guys dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan sama game graveyard keeper ini guys terimakasih udah menonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya guys bye bye